musik apa ini rusak musik 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 apa mantap nikahi Aurel umigen halilintar angkat bicara hingga sebut Aurel begini musik musik Atta Halilintar dan Aurel Hermansa semakin menunjukkan kesirusannya kejinjang yang lebih tinggi dikabarkan keduanya akan melangsungkan pernikahan bahkan mereka berniat menyelenggarakan pernikahan besar-besaran di stadion utama Gelora Bung Karno kesirusan keduanya pun mendapat dukungan dari orang tua Aurel Anang dan Asanti keduanya bahkan telah merestui Aurel dan Atta untuk membangun rumah tangga apalagi Asanti melihat Atta Halilintar bisa membuat Aurel Hermansa menjadi pribadi yang lebih baik kalau merasa srek yang paling penting seagama anaknya bisa jadi lebih baik ujar Asanti menurut Asanti Aurel menjadi lebih baik semenjak dekat dengan Atta Halilintar mulai dari penampilannya yang sudah mulai berubah meskipun tidak drastis langsung berhijab Atta Alhamdulillah bisa bawa Aurel ke yang lebih baik ucap Asanti Jika Asanti telah memberikan restunya untuk Atta Halilintar bagaimana dengan Langgu Geni Faruk Langgu Geni Faruk atau yang kerap disapa Umi Gen Halilintar memberikan pandangannya soal sang anak yang akan menikah tak dipungkiri Umi Gen Halilintar merasa takut saat melihat video kemesraan Atta Halilintar dan Aurel Hermansa di laman YouTube mereka masing-masing sejak itu terus terang nih pas Umi jadi takut makanya Umi gak pernah nonton video mereka ucap Umi Gen Halilintar kepada salah satu anaknya Muntas Halilintar akan tetapi Umi Gen Halilintar menegaskan bahwa ketakutan dan reaksinya yang berlebihan ini bukan semata karena tak suka dengan Aurel Hermansa melainkan hanya tak suka dengan tingkah yang menurut Langgu Geni Faruk adalah tak disukai oleh Tuhan Umi gak suka apabila anak Umi melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka jadi bukan soal si A nya si B nya Umi gak suka tapi sikap anak Umi yang Tuhan gak suka Umi gak suka aku Langgu Geni Faruk Umi Gen Halilintar juga menyebut bahwa kini untuk menesehati Atta Halilintar yang sudah dewasa sudah agak susah namanya Ata udah dewasa Umi pesen nak mesti gini mesti gitu tapi kan namanya juga udah dewasa gak semua pesen itu bisa dilakuin ujar Umi Gen Halilintar itu tak ingin kesedihannya terus bertambah Langgu Geni Faruk pun semakin ogah melihat video kemesraan Ata Halilintar dan Aurel Hermansa di Youtube jadi daripada sedih atau apa mending Umi gak nonton ujar Umi Gen Halilintar tak ingin anaknya melakukan hal kurang terpuji Umi Gen Halilintar pun meminta Ata dan Aurel agar segera menikah jika sudah serius kalau kamu emang udah rasa cocok segera nikah jangan ditunda-tunda kalau misalnya sulit ini itu jangan dipersulit dengan apa yang ada kalau perlu akat segera daripada terjadi fitnah papar Langgu Geni Faruk Langgu Geni Faruk juga memberikan penilaiannya terhadap Aurel Hermansa Umi Gen Halilintar pun teringat saat dirinya bersama sebelas anaknya menyambangi rumah Aurel Hermansa untuk collab Youtube bersama keluarga Gen Halilintar keluarga Gen Halilintar bertemu dengan keluarga Anang Hermansa menurutnya keluarga Aurel Hermansa sangat terbuka dan nyaman untuk keluarga Halilintar waktu itu kita diundang untuk collab kita punya konten serbu nah kita ke rumah Om Anang dan Tante Asanti kan sambutan dari Om Anang bagus sangat mempersilahkan kita Tante Asanti juga sangat welcome bahkan kita merasa nyamanlah ya ujar Umi Gen Halilintar lantas Umi Gen Halilintar pun memuji sang calon menantu sebagai orang yang gemar membantu bahkan Aurelnya sendiri juga menyambut baik dan Umi lihat Aurel itu kan anak-anak muda kan terkadang cuek kalau ini dia ramah ter kemudian dia juga cepat kaki ringan tangan ikut juga masak-masak di dapur tandas Umi Gen Halilintar dapatkan pembahasan yang lebih konkret dan ini di video-video kita nantinya guys tapi tentunya dengan hal ini Langgu Gini sendiri telah memberi lampu hijau kepada Atta Halilintar untuk segera melangkah kejenjang yang lebih serius yakni mengakat nikah atau menikah dengan Aurel untuk segera mungkin agar menghindari demi menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak dikendaki tidak sesuai syariat Islam itu saja mungkin dari kita jangan lupa bagi kalian like komen dan subscribe tentunya yang masih belum terima kasih telah menonton yuk bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati